Tiga, dua, satu, buka tiranya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Walaupun hari udah gelap, tapi semuanya masih tetap ada semangat ya Kabar baik semuanya! Alhamdulillah kalau baik Nah sekarang saatnya kita mau buka tirai rumah barunya Pak Tahyudin Udah siap semuanya? Siap Alhamdulillah, kalau udah siap boleh kita balik badan menghadap ke tirai Kita hitung bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Saya mulai dari Tiga, dua, satu, buka tiranya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Betul. Ini sayang. Ini kartun apa? Upin. Suka nonton kartun nggak sayang? Suka. Suka. Tapi belajarnya jangan lupa ya. Harus tetap rajin belajar. Karena kan TV selain buat hiburan kan bisa jadi sarana pendidikan juga. Kita bisa tahu banyak hal melalui nonton TV. Tapi jangan kebanyakan nonton TV tetap harus belajar. Kita beliin TV flat. Nah ini udah TV digital jadi nggak usah lagi beli set of box ya. Terus juga di belakang ada yang adem-adem nih. Itu angin udara dari luar. Eh bukan. Kipas. Jadi kita pasang kipas juga di tengah sini. Kenapa? Biar udara yang ada di sitian ini juga masih enak. Ya. Alhamdulillah sekarang keluarga Pak Tahiuddin sudah punya meja makan. Ingat nggak kemarin tuh pas makan kita duduk di bawah. Bener. Nah ini nih ada foto ini waktu itu bareng-bareng bersama ya. Ada kenangan juga nih sama Pak Harta juga. Dan waktu itu kan di bawah itu juga sempet nginjem ya kemarin ya. Ada gelasnya. Terus ini juga. Caratnya. Caratnya juga. Nah sekarang udah nggak butuh. Udah ada semua gitu. Jadi kita sediain. Bedah rumah lagi cek. Nih kamar utamanya. Lihat dong. Lemari, ranjang, gorden. Wah pasti tidurnya lebih nyaman. Tempat tidur baru. Pental baru. Suasana yang baru kamarnya. Ada dua jendela juga ya dikasih disini. Ada jendela juga bisa dibuka. Biar udaranya tetap bisa keluar masuk ya. Iya. Dan tadi kan ini bagian ruang tamu ya waktu itu. Ruang tamu. Yang kita duduk disini. Sekarang udah kita ubah jadi kamar. Iya. Ideal banget sih ini posisinya. Saya bersyukur udah bisa punya kamar kayak gini. Sekarang Bu. Nih. Kita kasih lemari baru. Mau lihat nggak? Emang. Hati-hati. Terima kasih Bu. Nah. Ini lemari barunya. Nanti kalau misalnya sembunyi-sembunyi jangan disini ya. Nanti dikunci lagi. Ini juga kalau misalnya mau taro-taro selain baju kayak surat-surat penting. Atau kayak kemarin tuh emas-emas gitu kan bisa disimpan di dalam lemari. Ada kuncinya soalnya jadi aman. Selamat datang di kamar baru. Selamat datang. Silakan. Procuran awak. Kini mukanya. Ayo. Nek, 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 nek. Nah ini kamar anak Uh liat tuh pada suka banget kan Ya iyalah bedah rumah lagi gitu loh Liat dong meja belajarnya Ini kamar barunya Abel sama Adele Terus boneka-boneka yang udah dibeli dari tim uang kaget Juga udah kita taruh sini Gimana seneng gak? Seneng banget Oh seneng banget Seneng banget Tutup mata Jangan ngintip ya Kaki naik dulu Kaki naik dulu Sekarang ini tempat tidurnya ada berapa? Satu kan? Ya Tutup mata Tutup mata Satu, dua, tiga Ada berapa? Ada dua kasurnya Ada dua Jadi tidurnya gak mesti satu tempat tidur berdua Sekarang bisa Mungkin kakaknya nanti bisa di bawah Atau gak mungkin sama kakek Bisa bareng sama kakek juga Bisa bareng sama kakek Ini meja belajar Sekarang kelas berapa? Tiga Tiga Mau tiga ya Sini Biar makin semangat belajarnya Kita kasih meja belajar Coba dulu sayang sini Wow enak Wow enak Nanti mam baju-bajunya bisa taruh disini Ya Iya Mau lihat lemarinya tuh Ada lemari juga Wih Nah Ada susun-susun bajunya jadi lebih rapi Jadi kamar ibu-kamar ibu Kamar anak-kamar anak Baju-bajunya juga Biar makin semangat belajar 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 Terima kasih.